Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, masih bareng-bareng dan kembali lagi di video tutorial seputar emulator Lebih tepatnya kali ini gue akan ngelasin ke kalian gimana caranya pake cheat di emulator PCSX2 atau emulator PS2 Nah, mungkin buat yang belum tau cara pake cheatnya itu gimana, ini simple banget dan mudah kok gue kasih tau ke kalian caranya step by stepnya Insya Allah kalian udah mengerti ya, jadi kita langsung buka aja dulu PCSX kita nya, aplikasi emulator kita nya Buat yang belum pernah pake versi yang ini, kalian bisa ikutin video gue yang sebelumnya, yang cara download dan installnya gimana PCSX2 versi nightly ya Berhubung sini juga gue udah update ke versi terbarunya, kalau kalian pengen update dulu juga silahkan update aja, kalau gak juga gak masalah Sebelum itu yang harus kita perhatiin, kalau kita pengen pake cheat itu adalah kita bikin memory card 2, eh memory card, kadangan dulu teman-teman, backupannya gitu ya Nah, biar apa, biar kalau misalnya kita pake, kita main pake cheat kan gak enak tuh, kalau kita nimpah tuh, kayak dulu pas kita jaman main PS tuh Better kita gak usah pake, better kita bikin memory card palsu dulu, buat apa, buat yang pake cheat file nya, karena yang pake cheat nya gitu Gimana caranya, kita klik setting disini, terus ke bagian memory card teman-teman Nah, bagian MMC disini, kita langsung liat aja nih, ini kan gue ada 2 slot ya, slot 1, slot 2 Kita yang slot ini, kita cabut dulu, eject memory card dulu, nah, ini kan kecabut nih, jadi salah satu gak ada nih, kosong nih Kita create dulu, nah, kita kasihin emang memory card nya buat cheat, misalnya cheat gitu Nah, ini untuk pilihannya, kalian bisa pilih yang 8MB yang standar, atau bisa pilih folder, disini kan direkomendasiin folder Biar apa, biar nanti kalau misalnya kita, ketika kita buka file memory card nya itu, kita bisa ngatur tuh, by file, by explorer di komputer gitu Mana yang mau di hapus, mana yang mau di ini gitu, kalau misalnya pake yang 8MB biasa juga, sebenarnya gak masalah Cuma, harus pake aplikasi khusus, buat menghapus file nya itu, eh, apa, save nya misalnya gitu Jadi pake aja yang folder, kita klik ok Ini udah ada nih, langsung kita klik kanan, use for slot 1 Oke, berarti ini, kita udah aman nih, memory card kita udah gak pake Kalau misalnya mau bikin yang slot 2 juga bisa, tinggal bikin satu lagi Tapi overall sih udah gitu, kita close Nah, sebelum kita ke bagian cheat nya lagi Nah, kita harus ada satu hal lagi yang perlu diperhatiin Kita harus tau dari region mana game kita, atau file game kita, game PS2 kita itu ada berasal gitu Kenapa? Karena kadang ada beberapa cheat yang emang cuma ada di versi game yang berada dari region tertentu gitu Misalnya kan ada region Jepang, Amerika, ada yang Eropa Nah, kita cari tau dulu gimana nih Bisa, dengan klik kanan Properties Nah, bagian summary disini udah langsung keliatan Ada regionnya tuh NTSC, strip view Nah, yang gambarnya Amerika Nah, biar ini region Amerika nih Kita ingetin aja Atau ini gak usah ditutup lah Nanti biar kita ini Kita langsung kita ke browser teman-teman Kita ke google dulu Cari hacking.org Nanti bakal muncul nih gamehacking.org Kita ke home dulu aja Sebenernya udah ada yang PS2, tapi kita ke halaman utamanya dulu aja Kalau udah ada dimuncul halaman ini Kita langsung ke sini Kita klik ke Sony, terus PS2 Berhubung tadi kan gue udah ngebukanya disini Dragon Ball Kita cari Dragon Ball Dragon Ball, let's go Nah, kita cari nih judulnya nih Misalnya kan Dragon Ball, Budokai TNKC 3 Nah, Budokai 3 Ada Budokai TNKC 3 Beda ya Kita kan ada dua versi nih TNKC 3, TNKC 3 Ada yang NTSC premium preview Ada yang NTSC U Tuh, malah Kita tinggal, kalau misalnya kayak gini Jangan pusing teman-teman Kalian perhatikan ininya nih Bagian ininya Region NTSC min U Nah, NTSC min U Yang ini ya nih Berarti nih Yang ini kan Yang ini gak ada kan NTSC premium preview Berarti bukan yang ini Berarti yang ini Cuma, gue ingetnya juga Kadang ada beberapa kasus Dimana satu game itu ada banyak Nah, kayak gini nih NTSC J, NTSC U, E PayPal E Ini tes, J itu Jepan U itu USA PayPal E itu Eropa Tapi kalau misalnya pusing juga Liat aja dari ininya nih SLUS blablabla Diliatnya dimana di bagian sini Serial Nah, sesuaiin aja Kalau udah sesuai sih Udah pasti sesuai gitu Kita pilih langsung Yang ini Udah gini kita klik Formatnya ganti Ke bagian VCSX2.pina PNAC Ini yang Kalian klik yang ceket Kenapa yang ceket Biar kita bisa milih satu-satu Kalau all semua Langsung udah otomatis semua Nanti pusing Kalau gitu juga sebenarnya simpel Tapi gue lebih miliknya gini Ceket aja Biar mudah gitu Satu-per-satu Dan kita klik Enable cheat code dulu Nah ini Gue kasih tau juga Kalau misalnya kalian Bawahnya ini kan Ada health code Ada health key code Segala macem Kalian pasti dulu Kalau ada master code-nya Di bagian cheat-nya ini Kalian harus klik juga Ini harus download juga ya Karena ini emang harus Misalnya emang kayak Paling atasnya gitu Yang harus di download gitu Jadi sebelum cheat yang bawah itu nyala Ini tuh harus kita nyalain dulu Nantinya Jadi ini harus tetap di download Kita cek list Udah gitu kita tinggal pilih nih Mau apa nih Kita lihat health code Ada all 7 dragon ball All character Music Stages Blablabla Kita Ini dulu aja All character yang simple Sama ini deh All stories ya Gue cuma pake dua Kalau misalnya Kalian pengen semua Silahkan nanti Beda-beda ya Tiap game ya Kalau udah gitu Kita langsung download aja Klik download Simpen filenya Dimana aja Misalnya gue simpen di dokumen dulu deh Misalnya Eh di desktop dulu deh Kalau udah langsung buka foldernya Ini di kalian cut filenya Terus kalian lari ke dalam Folder cheat Di pcsx2 kalian Kalau misalnya gak tau Tenang aja Ada caranya simpel gini Kita ke setting Bagian folder Ini folder Heats directory Nah Kita langsung aja klik Browse Eh Browse sorry Open Nah ini bakal otomatis lari Ke file ini kita Ke file pcsx kita Itu kita paste aja Nah Tidak ada nih Tapi belum selesai Belum Ini kita tutup dulu Kita kesini lagi Buka klik kanan lagi Si ininya nih Si gamenya Properties lagi Nah kita copy yang crc ini Kolom crc ini Kalian copy Copy Terus yang file tadi Yang di cheatnya itu Kita rename Pake Pake f2 aja Mencet f2 Terus kalian paste disini Terus enter Sudah beda sebetulnya nih Kita tinggal close aja Tutup dulu Ini mau ditutup Gak bisa ditutup dulu deh Kita bisa langsung aja Klik kanan lagi Di gamenya Properties Harusnya tadi Tadi gak usah gue tutup ya Kita langsung ke bagian ke cheat Nah ini nih Enable cheatnya Kalau tadi awalnya Gak nyala Kalian klik aja Nyalain Enable cheat Disini nih Ada nih Kategori-kategori-kategorinya Tadi kan gini nih Gue kan download Yang enable code Yang ini nih Ini master code Yang paling Ini bapaknya Dia pasti bakal Agak menjerok kekiri sedikit Ini yang harus nyala duluan Yang ini gak akan menyala Kalau yang bawahnya Gak dinyalain Jadi ini harus nyala dulu Baru sisanya Yang bawahnya Dinyalain Parentnya sih gitu Kurang lebihnya gitu Jadi ini kita checklist juga Sisanya Kalau udah Kita bisa close Sebetulnya Kalau misalnya Kalian gak mau ribet Kalian bisa langsung ke bagian setting Terus kalian ke bagian emulation Kalian bisa enable cheat Nah langsung ini Cuma Yang bikin gak enak itu gini Kalau kalian klik enable cheat disini Ya artinya nanti Kalian gak bisa milih-milih dulu nih Cheat mana yang mau dipakai Gitu kan gak enak tuh Kalau kayak gitu ya Gue lebih prefer Kita satu-satu milih-milih Cheat yang mana yang kita pake Kan gak seru juga Kalau misalnya otomatis mau pake gitu Lagian kan setiap game beda-beda Ada yang ada cheatnya Ada yang ada yang gak juga Ada yang cheatnya mau kita pake Cuma buat dimana Ada yang juga enggak gitu Jadi gue saranin pake yang carain aja Properties Terus ke bagian cheat Kalian pilih salah satu Ada yang mau kalian ini gak sesuai keinginan gitu Kalau udah sih kita langsung aja cobain ya Langsung cobain game-nya Kalau kalian tadi liat di atas kiri Ada 3 patch cheat Oke kita sudah sampai di menunya Pencet start new game Mau bikin memory card Mau bikin siapannya nih Di memory card Kita kan udah bikin tadi memory card Baik kapannya Bikin aja gak apa-apa Terus aja kita liat dulu ya Tadi kan gue nyalain Awal karakter ya Kita klik duel Lama banget Vegeta sama napa 1, 2, 3 Boom Sudah kebuka semua Buat binasa ya Tunggu ajaib Oke Ini berhasil cheat-nya yang ini Kita tiba lagi Liat Tadi kan gue satu lagi cheat-nya itu unlock story mode ya Oh ini kali ya All mode itu ini bukan sih Kayaknya ini ya Harusnya ya Tuh kan banyak Kan kalau Saiyan Saga Mulai dari sini terus ke sini Tapi ini udah kebuka semua otomatis Ya Berarti berhasil ya Kurang lebih gitu Cheat-nya Buat Dragon Ball Z Kita keluarin dulu Dari gamenya Kalau kalian misalnya Pengen download cheat yang lain Bisa aja Tinggal langsung aja cari disini Misalnya Kita mau cari GTA Barangkali kan Kalau tadi kan Cheat-nya cuma gitu Sedikit ya Yang gue ini Ketiasan Andreas Kita yang U aja Biasanya gue pake yang USA Bios-nya Eh Bios-nya region-nya Nih Nah kalau kayak gini beda nih Kita liat nih Tuh Ada master code juga disini Teman-teman Tapi master code-nya banyak banget Nih ada enable code Enable code Nah ini tinggal pilih aja Sebetulnya kalau kayak gini Lebih ke kayak Nyoba-nyobain Harus coba yang satu-satu sih Nanti Karena kan dia Patch-nya itu beda-beda ya Versinya ya Jadi kayak lain Better nyobain satu-satu Misalnya gak usah semua downloadnya Misalnya satu enable code-nya Toalnya ini sama nih Semua nih Kita jadi Gue juga gak tau Gimana cara ngebedainnya Sebetulnya Yang mana yang keluar duluan gitu Eh pastinya coba yang satu-satu Kalau emang misalnya banyak kayak gini Baru deh Yang bawahnya kalian downloadin nih Misalnya Oh ada Tuh Beru-beru Uh luar biasa sih Ini yang bikin cheat-nya Cheat table-nya Oke ya So temen-temen Segitu dulu aja Buat video tutorial kali ini Semoga tercerahkan Buat kalian yang mungkin masih belum tau Atau yang udah tau pun ya Buat cara pake cheat PS2 Di emulator PCSX2 Gue juga Emang gak terlalu lini banget sih Tapi akhirnya Liat-liat sedikit Emang simple juga sih Sebetulnya ya Ya Gue harap tercerahkan ya Buat kalian Kalau misalnya masih ada pertanyaan Atau kurang jelasnya Bisa aja komen di kolom komentar Join Discord gue juga Kalau misalnya pengen tau Gimana cara download gamenya Game Buat emulator PS1 PS2 Dan segala macemnya Sama buat tanyaan seputar emulator Dan yang lainnya juga Silahkan aja Tanya-tanya disitu Di Discord gue ya Link ada di deskripsi Jangan lupa like juga Buat yang udah nonton Comment juga Seperti yang tadi gue bilang Share Buat yang lainnya juga Biar makin Ini Makin terserahkan Buat yang lain juga ya Sama sekali lagi Terima kasih buat yang udah nonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan di tutorial selanjutnya Ditar emulator Dan yang lainnya Oh dadah Peace